Ini adalah sebuah perjalanan, bukan gombalan atau rayuan kepada wisatawan, seperti yang biasa Bang Aoki lakukan. Acara ini bertema jelajah wisata brebes, Start a Great Tourism Millennial, ya walaupun ada juga kolonial yang ikut di dalamnya. Perjalanan kami dimulai dari Pulau Cemara, pulau kecil yang terletak di Desa Sawajajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Sepertinya, Pulau Cemara cocok buat mereka yang sedang merana, karena banyak pohon cemara penghilang luka lara. Di sana juga ada banyak wahana wisata untuk berselfiria yang bisa membuat hati yang luka menjadi gembira. Di Pulau Cemara juga terdapat mata air yang rasanya tawar. Seperti hati ini yang mulai bergetar melihat si dia menyapa kudatar. Jadi di sini kita punya sumur Jalatunda, ini satu yang unik dari Pulau Cemara, walaupun berada di pesisir pantai, tapi airnya tawar. Ada juga budidaya ikan tawar yang terletak di tengah-tengah pulau ini. Selanjutnya, kami berkunjung ke pabrik gula yang berada di Jatibarang. Ah, sayang. Di sini baterai kamera saya habis. Jadi tidak bisa terlalu banyak mengeksplor tempat yang sayang kalau untuk dilewatkan. Nah, ini masih ada hubungannya dengan waduk penjalin. Kenapa masih ada hubungannya dengan waduk penjalin? Kenapa? Karena waduk penjalin itu dibuat untuk mengairi areal tanaman tebu yang akan dikeliling di sini. Oh, gitu. Perjalanan kami berlanjut menuju wilayah selatan. Kampung Purba di desa Galuh Timur, kecamatan Tonjong menjadi destinasi selanjutnya. Ternyata di sini banyak sekali tempat yang menarik yang bisa kita kunjungi. Mulai dari situs berbakala, makam dawa atau makam panjang, dan candi gagang golok peninggalan zaman kerajaan. Untuk farm trip tahun ini, kita dari Dinas Kebudayaan Pariwisata memang mengangkat beberapa daya tarif wisata yang kita harapkan untuk bisa berkembang ke depan. Dan istilahnya mungkin masih belum populer. Jadi kita agar mereka bisa populer ke depannya. Makanya kesempatan kali ini kita ambil beberapa titik daya tarif wisata, mulai dari kemarin, dari Pulau Cemara, terus ke PG Jatibarang, terus hari ini kita ke Galuh Timur, habis ini nanti kita ke Sirampok. Tujuannya itu, biar semua potensi pariwisata di Dinas Kebudayaan itu bisa terangkap. Tidak hanya yang besar-besar saja, tapi yang sedang berhimpis pun akan terangkap. Destinasi wisata kami yang terakhir adalah Green Hill, sebuah tempat wisata di pegunungan kecamatan Sirampok. Saat sampai tujuan, hujan turun dengan lebatnya. Saat hujan mulai reda, ternyata banyak bidadari turun dari kayangan menyapa saya. Oh, indahnya wisata di Brebes ini. Bukan cuma menyuguhkan alam yang indah, tapi juga bonus ketemu dengan bidadari dari surga. Terima kasih telah menonton!